Hai Lovecraftian, kembali lagi dalam kisah semesta Katulu. Abot dan Ubosa telah adalah dua nama yang mungkin tidak terlalu familiar bagi kalian, karena mereka jarang muncul dalam cerita-cerita populer yang berhubungan dengan genre fiksi atau mitologi. Yah, mungkin kedua makhluk ini adalah makhluk purba yang kisahnya sudah semakin hilang tertelan waktu, jadi ini adalah kisah yang sangat langka, dan selamat bagi kalian yang sudah menemukan video ini, dan juga terima kasih para teman-teman yang sudah merequest untuk dibuatkan cerita ini. Oke, walaupun kisah mereka sangat jarang terdengar, tapi dua makhluk ini sangat penting perannya dalam dunia mitos Katulu. Dunia mitos Katulu adalah sebuah dunia yang diciptakan oleh penulis legendaris bernama XB Lovecraft dan dikembangkan oleh penulis-penulis lain yang terinspirasi oleh karyanya. Abot dan Ubot satelah adalah dua, diantara baliknya otarkat dalam mitos Katulu. Mereka berdua memiliki peran yang sangat besar dalam sejarah dan evolusi kehidupan di bumi, karena dalam semesta Katulu dikatakan mereka adalah nenek moyang dari semua makhluk hidup yang ada di bumi. Bagaimana bisa? Bagaimana caranya? Dan mengapa begitu? Well, kalian harus bersabar dan mendengarkan ceritaku sampai selesai, karena aku akan menjelaskan semuanya dengan penjelasan yang mudah dimengerti dan tentunya berdasarkan pada analisaku. Tapi sebelum itu, aku pengen ngasih tahu atau disclaimer dulu bahwa cerita yang akan aku ceritakan ini bukanlah cerita yang mudah untuk dicerna dan juga cerita ini agak rentan bagi mereka yang tidak bisa membedakan mana itu cerita fiksi dan mana itu cerita nyata. Jadi, tidak pesan-pesannya aku katakan, ini hanyalah cerita fiksi, bukan untuk dipercayai apalagi diimani. Dijaklah dalam mencerna sebuah informasi dan biasakan untuk mencari tahu sebuah kebenaran dengan menggunakan informasi yang ada di internet sebelum berkomentar. Dan tanpa basa-basi lagi, hai aku Edi, mari kita mulai cerita ini tentang kisah Abot dan Ubot satelah, dua makhluk kosmik purba yang akan menjadi cikal bakal makhluk hidup dalam semesta Katulu. Pertama, kita mulai dengan Abot. Abot adalah sebuah entitas kosmik yang sudah ada jutaan tahun yang lalu di bumi dalam semesta Katulu. Dia berbentuk masa protoplasma yang terus-menerus mengeluarkan makhluk-makhluk mengerikan dari tubuhnya. Abot tinggal di dalam gua, di bawah tanah yang disebut Suncon Valley, di sebuah gunung Formida Thread. Abot adalah salah satu makhluk tertua di bumi, dan mungkin juga merupakan keturunan dari Ubot Satelah yang akan kita bahas nanti. Abot pertama kali muncul dalam cerita The Seven Jesus, karya Clark Axton Smith, seorang penulis yang merupakan teman XP Lovecraft. Dalam cerita tersebut, kita mengikuti kisah seorang pangeran bernama Raril Ba'ar Vos, yang sedang berburu di pergurungan Hyperborea. Hyperborea adalah sebuah benua kuno yang ada di kutuk utara bumi. Saat berburu, ia bertemu dengan seorang penyihir bernama Es Dagor, yang memberinya sebuah kutukan, atau Yes, yang membuatnya harus pergi ke gunung Formida Thread, dan mencari makhluk yang disebut Abot. Raril Ba'ar Vos tidak tahu apa itu Abot, dan mengapa ia harus mencarinya, tapi ia tidak punya pilihan selain menuruti perintah kutukan tersebut, karena ia sudah terkutuk. Dan ia pun berangkat ke gunung Formida Thread, untuk menyelesaikan The Seven Jesus. Singkat kata, singkat cerita, kemudian akhirnya dia bertemu dengan Abot. Apa yang dia lihat, bukanlah hal-hal hajim yang ada di dunianya. Dia merasa ngeri, takut, dan mual dalam waktu bersamaan. Dia melihat makhluk itu berwujud seperti sebuah protoplasma yang berwarna abu-abu, yang terus-menerus bergerak dan berubah bentuk. Abot memiliki banyak mata, mulut, dan juga banyak tentakel. Semua fitur tubuh itu terus bermunculan dan menghilang dari tubuhnya. Abot juga memiliki banyak lubang dan celah di tubuhnya, dan dari lubang di tubuhnya itu, dia terus-menerus mengeluarkan makhluk-makhluk mengerikan yang disebut Spawn of Abot. Spawn of Abot adalah makhluk-makhluk yang berbentuk aneh dan tidak menentu, yang bisa berupa binatang, manusia, atau campuran keduanya. Spawn of Abot adalah makhluk-makhluk yang tidak stabil atau liar, dan banyak dari makhluk-makhluk itu segera mati saat keluar dari lubang-lubang di tubuh Abot, yang kemudian mereka dimakan kembali oleh Abot. Bukan hanya makhluk-makhluk aneh yang telah mati atau yang dimakan oleh Abot, yang masih hidup pun akan langsung dimakan kembali oleh Abot jika tertangkap. Jadi coba kalian bayangkan, makhluk-makhluk aneh ini keluar dari lubang-lubang di tubuhnya Abot, kemudian setelah mereka keluar, mereka akan ditangkap dan dimakan kembali oleh Abot. Lalu Abot akan menciptakan makhluk-makhluk aneh lainnya di dalam tubuhnya, lalu makhluk-makhluk aneh yang telah diciptakannya itu akan keluar dari lubang-lubang di tubuhnya, lalu mereka akan ditangkap kembali oleh Abot dan dimakan lagi. Jadi dengan kata lain, Abot itu bisa hidup dengan memakan makhluk yang dia ciptakan. Aneh kan? Spawn of Abot juga memiliki sifat yang sangat agresif dan ganas, yang akan menyerang siapapun yang berada di dekat mereka, termasuk Rallybar Post. Beracatetan, jika makhluk-makhluk itu berhasil lolos dari Abot. Dan kemungkinan, ya, makhluk-makhluk yang berhasil lolos dari Abot inilah yang menjadi leluhurnya makhluk hidup dalam bumi di semesta Katulu. Mereka berevolusi menjadi berbagai makhluk mitos, hewan, tumbuhan, dan bahkan manusia di dunia itu. By the way, ini hanya teoriku sih. Bagaimana menurut kalian? Coba komen. Sebetulnya dalam cerita ini, Rallybar bertemu dengan beberapa otterget juga seperti Atalak Naka dan Satokoa. Dan beberapa karakter mitos lainnya dalam kisah The Seven Jesus ini. Jika kalian tertarik untuk membaca kisahnya, silahkan cek di kolom deskripsi. Di situ aku udah lampirkan linknya, tapi jika kalian mau, aku juga buatin videonya kalau video ini ramai dan banyak yang request, oke? Lalu, bagaimana dengan Ubo Satla? Jika kalian berpikir bahwa Abot itu udah agaknya leneh, well, itu belum seberapa kawan, karena masih ada kisah tentang Ubo ini, yang akan lebih ekstrim lagi. Karena dia lama, makhluk yang menciptakan semua kehidupan di bumi dalam semesta Katulu. Jadi dalam ceritanya, Ubo Satla adalah makhluk kosmik yang berbentuk masa protoplasma yang terus-menerus menghasilkan organisme sel tunggal yang akan menjadi cikal bakal semua bentuk kehidupan di bumi. Ubo Satla tinggal di dalam gua bawah tanah yang sangat dalam, di bawah es yang membeku. Dan Ubo Satla ini memiliki tugas untuk menjaga sejumlah tablet batu yang diakini berisi pengetahuan para dewa tertua. Pengetahuan-pengetahuan terlarang yang tidak boleh dikonsumsi oleh manusia. Kemudian Ubo Satla ditaktirkan untuk suatu hari menyerap kembali semua makhluk hidup yang ada di bumi. Jadi dialah yang akan memusnahkan peradaban manusia pada saat kebangkitannya gelap. Bisa dibilang, kiamat di bumi dalam semestanya Katulu itu karena bangkitnya Ubo. Ubo Satla pertama kali muncul dalam cerita Ubo Satla dalam karya Clark Aston Smith. Dalam cerita tersebut ada seorang penyihir bernama Philip Hasten yang lupa ingatan. Kemudian dia mencari cara untuk mengembalikan ingatan dan kekuatannya yang telah hilang. Pada suatu hari, dia menemukan sebuah buku yang berisi tentang sejarah dan rahasia Ubo Satla. Serta ada sebuah cara ritual yang tertulis dalam buku itu. Ritual yang dimaksud adalah sebuah cara yang bisa memindahkan kesadaran. Dan setelah dia membaca kitab itu, dia tidak tertarik lagi dengan ingatannya yang hilang. Justru dia lebih tertarik untuk mencoba ritual yang dapat memindahkan kesadarannya ke entitas lain di masa lalu. Sebuah masa yang sangat jauh sebelum makhluk hidup di bumi dalam semestanya Katulu muncul. Iya, itu dalam masa di mana Ubo Satla masih aktif dan berkuasa. Ia pun melakukan ritual tersebut dan ia berhasil memasuki alam bawah sadar Ubo Satla. Dalam alam bawah sadar ini, hal pertama yang dihasilkan adalah Ubo Satla ternyata merupakan sumber dari semua kehidupan di bumi. Lalu, dia pun sampai di masa itu. Ia pun melihat Ubo Satla yang berbentuk masa protoplasma yang sangat besar yang mengisi seluruh gua di bawah tanah. Ia juga melihat tablet batu yang dijaga oleh Ubo Satla yang berisi pengetahuan para dewa tertua. Yang tentunya sangat berharga dan juga berbahaya. Ia pun merasa ingin mendekati dan membaca tablet batu tersebut, tapi ia tidak bisa karena ia terhalang oleh protoplasma Ubo Satla yang terus-menerus mengeluarkan organisme sel tunggal dari tubuhnya. Organisme sel tunggal tersebut adalah makhluk-makhluk yang sangat sederhana dan primitif yang merupakan bentuk kehidupan pertama yang ada di bumi. Organisme sel tunggal tersebut adalah makhluk-makhluk yang terus-menerus berevolusi dan beradaptasi, menjadi bentuk kehidupan yang lebih kompleks dan maju. Organisme sel tunggal tersebut adalah makhluk-makhluk yang terus-menerus bercabang dan bermacam-macam, menjadi bentuk kehidupan yang beragam dan berbeda-beda. Organisme sel tunggal tersebut adalah makhluk-makhluk yang terus-menerus berkembang dan bertahan, menjadi kehidupan yang kita kenal sekarang atau yang kita lihat sekarang. Organisme sel tunggal tersebut adalah nenek moyang dari semua makhluk hidup di bumi, termasuk manusia yang ada dalam semesta katulu. Kemudian, dari masa penciptaan itu, tiba-tiba ingatannya Philip melompat ke masa depan yang tak dapat dideskripsikannya, karena semuanya tampak berbeda. Di sana dia melihat makhluk-makhluk yang tadinya hanya berkembang dan bertahan, kini telah menjadi manusia dengan peradaban yang sangat tidak dapat dibayangkan oleh dia. Sebuah kehidupan yang indah, sebuah kehidupan yang nyaris mencapai utopia. Namun, manusia yang selalu ingin lebih dan lebih malah membuat kekacauan yang akhirnya membangunkan Ubo dari tidurnya. Ubo yang merasa bahwa telah saatnya bangkit, akhirnya muncul ke permukaan dan menyerap kembali segala wujud kehidupan yang berasal darinya. Dan itulah kiamat bagi manusia dalam semesta katulu. Jadi, dalam semesta katulu, dari Ubo Satlala semua kehidupan berasal, dan karena Ubo Satlala semua kehidupan akan berakhir. Nah, itulah dia ceritaku tentang Abot dan Ubo Satla. Oh iya, seperti yang kita tahu, cerita dalam semesta mitos katulu sangatlah unik. Satu kisah, tapi bisa memiliki banyak pemahaman atau sudut pandang yang berbeda-beda dari persepsi setiap Lovecraftian. Ini ceritaku, mana ceritamu? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang sudah nonton sampai pada bagian ini, aku Hedy ingin mengucapkan terima kasih banget. Dan sampai jumpa di video misteri seru selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.